Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Berita kali ini datang dari Anies, di mana Anies dan juga Ahaye diteriaki duet maut di acara Parti Demokrat Gubernur DKI Jakarta Anies Persaudan dan juga Ketua Mom Demokrat Agus Arimurti Yudhoyono, Ahaye, diteriaki duet maut oleh pengurus Parti Demokrat Hal itu terjadi saat keduanya hadir di acara pelantikan pengurusan Dewan Pemimpinan Daerah atau DPD Parti Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027 di Jalan Expo Kemayoran Jakarta Pusat selasa 15 Maret yang lalu Setelah Ahaye melantik para pengurus yang baru, Anies beserta Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria diminta naik ke atas panggung untuk berfoto bersama Saat momen itu, tiba-tiba para pengurus Parti Berlambang Mercy menyerukan duet maut, Anies dan juga Ahaye Anies Ahaye, Anies Ahaye, teriak para pengurus disertai tepuk tangan Anies Ahaye, duet maut, seru pengurus yang lain Tak jelas apa maksud duet maut yang dimaksud, namun Anies dan Ahaye memang menjadi dua nama yang kerap muncul dalam survei elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2024 Anies dan juga Ahaye pernah bersaing dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu Saat itu, Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno, sementara Ahaye berpasangan dengan Silviana Murni Satu pasangan lainnya merupakan petahana Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saifulidayat Kontestasi yang panas itu pun akhirnya dimenangkan oleh Anies Sandi Elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Anies Paswedan tembus hingga 30% Pilpres 2024 terus menjadi topik hangat meski baru akan dilaksanakan dua tahun lagi Dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik Menuju Pilgub 2024 yang diadakan oleh lembaga Survei Populi Center ada 22 nama yang diajukan sebagai Capres 2024 Capres ini merupakan pilihan masyarakat DKI Jakarta Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta Terkait dengan tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan pada hari ini Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0% Kemudian disusul Jokowi dengan 20,3% Prabowo Subianto 11,7% Ganjar Pranowo 5,8% Dan Sandiaga Uno 2,5% Pada pertanyaan terbuka Anies Presiden menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Sebagai presiden apabila pemilihan presiden dilakukan pada hari ini Dengan angka mencapai 29% Kemudian ada disusul Jokowi dengan 20,3% Prabowo Subianto 11,7% Ganjar Pranowo 5,8% Sandiaga Uno 2,5% Rituan Kamil 1,7% Dan Ahok 1,2% Ungkap hasil survei Populi Center Rabu 9 Februari Sementara Tri Risma hari ini Andika Perkasa Herik Thohir SBY Najwa Sihab Gato Turwantio AHI Hingga Erlangga Hartarto mendapatkan persentase di bawah 1% Namun toko lain mendapatkan persentase di bawah 1% Adapun sebesar 22,8% responden tidak merespon pertanyaan ini Masuk kategori tidak tahu atau tidak menjawab Sementara dalam simulasi 10 toko capres Anies juga kembali menduduki posisi teratas Dengan persentase mencapai 34,8% Disusul Ganjar dengan 18,2% Prabowo 14,0% Sandiaga 6,7% Dan Rituan Kamil 6,2% AHI 4,3% Jenderal Andika Perkasa 4,2% Erik Thohir 3,7% Erlangga 1,5% Dan Puan 0,5% Adapun sebesar 5% responden belum memutuskan pilihan Dan sebesar 1% menolak untuk menjawab Kemudian dalam simulasi 3 toko Anies lagi-lagi menempati posisi teratas Dengan persentase 45,5% Ganjar 27,5% Prabowo 20,8% Kemudian belum memutuskan 4,8% Dan menolak untuk menjawab 1,3% Pada simulasi 2 toko Anies Persaudan menjadi toko yang paling banyak dipilih Sebagai presiden dengan 59,8% Disusul oleh Ganjar dengan 33,3% Adapun sebesar 6% menyatakan belum memutuskan Dan sebesar 0,8% menyatakan menolak menjawab Survei dilakukan dengan metodologi Pewancara tetap muka dan menggunakan aplikasi Survei Populi Center di 60 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta Pada 26 Januari sampai 1 Februari Besaran sampel adalah 600 responden yang dibilih secara acak bertingkat Atau multi-stage random sampling Dengan margin of error 4,0% Pada tingkat kepercayaan 95% Populi Center juga merilis survei terkait evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta Dan peta politik menuju Pilgut 2024 Salah satu yang dibahas yakni Opini publik terkait kinerja Gubernur Anies Baswedan Dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di Jakarta Survei menyimpulkan mayoritas warga menilai DKI Jakarta Mengalami kemajuan dalam hal pembangunan selama satu tahun terakhir Presentasi tercatat mencapai 77,2% Sebesar 77,2% masyarakat menilai ada kemajuan Pada kondisi pembangunan di Provinsi DKI dalam 12 bulan terakhir Yang menjawab belum ada kemajuan sebesar 8,7% Dan yang menilai adanya kemunduran pada pembangunan di DKI Sebesar 10,7% Masyarakat yang menolak menjawab sebesar 0,3% Dan tidak tahu sebesar 3,2% Hasil tersebut berbanding lurus dengan kepuasan warga DKI Jakarta Mayoritas masyarakat 73,3% menyatakan puas Terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta Sedangkan yang menjawab biasa saja dan tidak puas Sebesar 11,2% dan 14,5% Masyarakat yang menjawab biasa saja atas kinerja Pemprov DKI Jakarta Sebesar 11,2% dan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1% Begitu pula dengan tingkat kepuasan pada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Mayoritas menjawab menilai puas terhadap kinerja Anis dan Riza Dengan skor 7,61 dari skala 1-10 Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat DKI terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur DKI relatif tinggi Rata-rata tingkat kepuasan ada pada angka 7,61 dari skala 1-10 Dan akumulasi skor 6-10 sebesar 86% Survei yang dilakukan pada 26 Januari sampai 1 Februari 2022 ini Melibatkan 600 responden di 60 kelurahan DKI Jakarta Terima kasih telah menonton!